Hai jodan demo kucing seru kotosan ayo way to meganak naruto sebut asyakun arun daqara doel minar asbald desoishasiburi desu ne wei Hai para calon pun isekai selamat datang di video gua kali ini rekomendasi anime bertemakan isekai fantasi atau bereinkarnasi atau terteleportasi di musim winter 2022 awal tahun nih banyak juga anime berjeri isekai atau sejenisnya yang udah gue sebutin tadi selangsung aja inilah beberapa anime bertemakan isekai fantasi bereinkarnasi atau terteleportasi di musim winter 2022 gak nyangka banget ini udah di part ke-8 dan hampir menyusul rekomendasi anime berjeri romes yang udah hampir part ke-11 dan next kita bakal ngebahas serta ke-11 anime romes yang bakal Riz di winter 2022 so langsung aja kita ke nomor yang pertama Hi Ho Oh god gandung-gandung masuk namun nyumimah jauh 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 kata-kata leadele no de-chin night awal baru di negeri yang sudah dikenal setelah kecelakaan mengerikan yang menempatkannya pada ada alat bantu hidup sisa kebebasan terakhir ya dimiliki keina Kagami adalah di dunia RPG namun ketika dia bangun dalam tubuh avatar gimnya keina sekarang atau bisa dipanggil dengan keina menemukan bahwa kekhawatiran akan kehidupan lamanya tampak seperti masa lalu tapi entah bagaimana negeri baru ini tampaknya tidak seperti Lea Dele yang dia ingat well anime ini berdiri adventure dan fantasi bakal rilis pada tanggal 6 Januari 2022 ya mungkin kalian bakal udah nonton animenya ya seru atau enggak tulis di kolom komentar dan kasih pendapat kalian soal anime yang satu ini btw MCnya cewek kan jarang-jarang loh kalian pada enggak biasanya kan kalau nggak suka dengan MC cewek gitu Kouki-san tajwa kami notenuri isekai karakono sekai ni shokan sarimashita shokan shokansta mokuteki wa majinzok karawadashi nginzok omoru tamen motono sekai arif fureta season kedua jir utamanya adalah action drama fantasy dan misteri anime ini bakal rilis tanggal 13 Januari tahun 2022 ini buat kalian yang tahu mungkin ini adalah season keduanya ya tentu aja dan buat kalian yang belum tahu harus nonton season satunya terlebih dahulu agar kalian ngerti alur ceritanya well di musim pertamanya seri ini berhasil menarik perhatian penonton karena menawarkan plot Zero to Hero serta balas dendam dari kehidupan karakter utama meskipun dibungkus dalam tema isekai Tensai oji eno akaji koka saisei jutsu bakal rilis pada 11 Januari 2022 dengan ciri utamanya adalah komedi dan fantasi anime satu ini hampir mirip dengan genjutsu sugi kenapa bisa begitu Karate sae oji merupakan adaptasi anime dari legnovel ringa dengan judul yang sama yang terhapir sama gitulah ya seri ini mengisahkan pangeran Wayne yang dihadapkan dengan tugas untuk mengatur kerajaannya yang berada dalam krisis ekonomi militer dan juga hutang bagai orang yang cerdik dan juga malas dia ini ya udah males tapi cerdiklah enggak kayak kalian itu Wayne berencana untuk menjual kerajaannya nah dari sini aja udah menarik banget ceritanya terutama dengan beberapa karakter-karakter wanita atau seiyunya juga mantep untuk kita nikmati anime satu ini rilis pada tahun 2021 kemarin nih di season kesatunya menarik untuk diikuti gue nonton anime juga seru yaitu anime genjutsu sugi yusa well anime ini bakal tayang pada tanggal beberapa untuk tanggalnya sih masih belum pasti yang pasti ini bakal rilis Januari 2022 kalau jadwalnya enggak diundur dan utamanya adalah action fantasy dan romance jika biasanya anime isekai menyajikan sosok karakter utama dengan kekuatan overpower lain halnya dengan genjutsu sugi yang satu ini justru condong mengandalkan otak dan pengetahuannya dalam membangun kerajaan yang dilada krisis ekonomi season ke-1 keren yang habis rilis di 2021 kemarin dan sekarang season keduanya langsung digas tahun 2022 di awal-awal lagi pasti bakal seru nih kenja no desya no anna noru kenja well anime yang satu ini terbilang anime baru yang mengusung tema VR MMORPG dan kabarnya bakal rilis pada 12 Januari 2022 ini serial ini menceritakan tentang seorang bernama Saki Mori Kagami yang memainkan game tersebut nah game tersebut bernama Arse Erse online dia merupakan pemain veteran dia memiliki penampilan seperti penyihir tua dan berjenggot namun di kemudian hari dia ingin menghabiskan waktunya dengan menjadi seorang gadis yang cantik waduh ini bakal seru banget nih karena ya ya langsung ajalah nonton animenya aja ya next ada Princess Konek redrift season ke-2 kebanyakan anime anime isekai itu adalah lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya kenapa ya mungkin karena season-season sebelumnya itu seru banget untuk dinikmati atau ditunggu kelanjutannya Princess Konek atau redrift merupakan salah satu serial anime ya diadaptasikan dari sebuah game seluler buatan cg mas dengan judul yang sama dan dimana cerita serial ini juga diambil dari cerita asli game tersebut nih dimana pada season ke-2 ini akan melanjutkan cerita yang sebelumnya Hai sikaku monano Sekyu Kenja bakal rilis pada tanggal 8 januari 2022 kalau nggak diundur ya bakal tepat waktunya jari utamanya adalah action adventure dan fantasy well anime satu ini yang bakal rilis di winter 2022 gue rekomendasikan buat kalian nih tapi sekilas seri ini terlihat seperti anime berjeri isekai kan nyatanya bukan nih latar belakangnya dibawah sudah berada di dunia fantasy sejak awal ceritanya berfokus pada pemuda bernama mat hias yang terlahir kembali keribuan tahun di masa depan untuk mendapatkan tanda pertempuran jarak dekat yang ia inginkan walaupun ini enggak kayak MC nya enggak ditransfer atau telepor atau reinkarnasi tapi ini udah dari awal memang udah bener-bener jarenya isekai atau fantasi lah ya nah dari sekian banyaknya rekomendasi anime berjeri isekai atau fantasi yang gue sebutin tadi mana nih yang udah kalian tunggu-tunggu dari awal-awal tahun atau dari tahun sebelumnya seru atau enggak tulis pendapat kalian di kolom komentar dan btw di musim winter 2022 ini anime isekainya tuh banyak banget kan lanjutan dari season-season sebelumnya seperti arifureta season kedua genji susugi season kedua princess connection kedua ya enggak sih ya jadinya ya enggak papa sih sebenarnya malah bagus loh kalau dilanjutin ceritanya kita jadi lebih tahu cerita selanjutnya bakal seperti apa dan anime-anime yang tahun ini di musim ini yang rilis isekai juga banyak fantasi juga ada yang udah gue sebutin tadi ya kasih ini pendapat kalian dan opini kalian soal anime-anime tersebut like videonya kalau kalian suka di share juga enggak papa kalau enggak suka dan share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya agar kalian enggak ketinggalan dari notifikasi dari video-video yang bakal gue upload kedepannya nih anjir ngomong belibat kayak gini ya seru juga sih udah lama enggak ngomong-ngomong kayak gini tuh ngebahas anime isekai itu jadinya gatel gitu pengen ngebahas juga udah lama enggak ada ya